Power supply switching problem dimana sudah ganti modul universal gacun tapi power supply nya tidak bisa normal hidup tapi tidak mau normal kita lihat ini adalah modul gacun yang sudah kita pasang pada power supply switching jadi komponennya hanya seberapa ini beberapa ya, ini bagian sekundernya jadi tampilannya seperti ini ya dan modulnya sudah kami pasang tapi tegangannya tidak mau normal jadi kita lihat ini adalah jamperan pada bagian sekunder ini kami lepas salah satu solderannya kita lepas seperti itu ya dan kita akan melakukan perbaikan pada modul ini kita akan troubleshooting dia mencari penyebab kerusakan lain modulnya dan kabel 2 putih ini yang ini akan kami ganti posisinya pada jamperan 2 yang tadi sudah dilepas ya jadi selanjutnya kami akan melakukan tracking tegangannya jadi teman-teman power supply ini hidup tapi tegangannya tidak mau normal jadi selanjutnya ini kami solder dulu kabel yang ini untuk mengganti jamperan yang 2 tadi yang sudah kami lepas solderannya ini pastikan dulu solderannya bagus jadi teman-teman bukan modulnya yang rusak ya bukan modulnya yang tidak normal atau apa tapi sirkuit power supply ini yang bermasalah kita yakinkan ini sudah bagus dan kita bereskan dulu timanya kami pindahkan dulu dan kita akan melakukan pengukuran tegangan jadi troubleshootingnya harus dengan pengukuran tegangan semua tegangan-tegangannya di data kemudian dianalisa kalau tanpa pengukuran tegangan itu akan sulit jadi semua sumber-sumber tegangan harus kita tahu dulu dari mana dia perusakannya kabel powernya kami pasang dulu kabel tegangan inputnya kami pasang dulu dan kita akan melakukan tracking tegangan jadi pada pin-pin ini akan kita cek tegangannya ini pada sekunder ya coba kita lihat ini setelah dihidupkan tegangannya berayun pada sekundernya jadi power supply ini sebenarnya hidup sudah hidup tapi tegangan sekundernya berayun seperti ini dia tidak mau diam dia berayun-ayun yang harusnya di atas 20 volt tapi dia berayun jadi modul switchingnya sudah bekerja dan modul gacun universalnya sudah bekerja dan ini ini tegangan untuk optocoupler yang ini tegangan untuk optocoupler kita lihat akan kami hidupkan dia juga ikut berayun-ayun dia tidak stabil tidak mau diam ya jadi teman-teman semua data ini disimpan setelah kita tahu tegangan-tegangan ini dan ini kita lihat modul ini bagus karena langsung terbuang elko nya langsung membuang jadi sirkuit sekundernya elko nya langsung membuang itu indikasinya dia sirkuitnya bagus ya tapi tegangannya berayun selanjutnya kita harus menguji tegangan pada sirkuit primer sirkuit primernya harus kita ukur juga sehingga kita tahu yang berayun-ayun itu dari mana sumbernya disini kita lihat sudah kita pasang kabel negatifnya untuk pengukuran dan disini kita lihat ya tadi hidup setelah mati dia langsung membuang sepertinya kalau dia tidak normal modulnya tidak modul universal gacun tidak normal dia harusnya tidak membuang seperti itu 300 nya tidak terbuang gitu ya dia masih ada di elko 300 kita mulai dari sini kita hidupkan kita lihat tegangannya normal atau berayun kita lihat tegangannya berayun jadi sumber tegangan di primer berayun sehingga modul sekundernya juga ikut berayun dan kita lihat ini dia 314 315 ini dia berayun ini jadi sumber penyakitnya sumber masalahnya dari sini jadi semuanya berayun ini semuanya berayun dia berayun kalau sumbernya berayun berarti nanti di bagian sekundernya ikut berayun dan kalau kita matikan dia langsung membuang berarti modul gacunnya ini bagus ya modul gacunnya bagus selanjutnya kita pastikan lagi setelah primer nya kita kembali tracking tegangan sekundernya jadi kita lihat primer nya juga berayun sekundernya yang menyebabkan sekundernya ikut berayun ini elko nya langsung terbuang ini elko nya langsung terbuang sama seperti primer dan kita hidupkan lagi kita hidupkan kita lihat ini dia berayun karena tadi kita lihat sendiri pada sirkuit primer nya dia berayun tegangan 300 nya berayun ya seperti ini dia dan semuanya berayun jadi teman-teman semua data ini harus dikuasai dulu harus dikuasai dalam troubleshooting kita lihat ini juga pada pin optocoplus 1 dan 2 semuanya berayun kita matikan kita lihat dan selanjutnya teman-teman kita cabut dulu colokan dan ini ini adalah air load pada sirkuit sekunder 2 air load bagian plus dan min dan ini ya solderannya ini pin solderannya yang ini akan kita copot kita lepas salah satu sisinya salah satu solderannya kita akan lepas setelah kita lepas ini ya setelah kita lepas nanti kita solder dulu dilepas salah satu sisinya yang ini kita lepas dia dulu jadi pekerjaannya harus tahap demi tahap kita tidak bisa menerka-nerka atau menebak kita harus dengan pengukuran tegangan kerja untuk mencari penyebabnya dan tahapan-tahapan ini teman-teman ini sebagai referensi dalam melakukan reparasi power supply ini sebagai referensi jadi langkah-langkah kami dalam melakukan reparasi seperti ini ini setelah kami lepas salah satu solderannya ini sudah terlepas dua-dua ini sudah dilepas dia adalah air load namanya selanjutnya teman-teman setelah kita lepas kita akan melakukan pengukuran tegangan lagi seperti ini ya kita pastikan dulu dia normal atau tidak jadi mau mencari tahu dimana dia kerusakannya ya kerusakannya pada bagian mana ini juga sudah masih terpasang ya ini jadi teman-teman ini kita lepas dulu kita lepas dulu yang tadi terpasang kita lepas dulu air load nya kita lepas kabel ini juga kita lepas ya aduh copot lagi ini kita pasang dulu ya ini ya jadi jamperan yang ini kita lepas dan air load nya juga kita lepas ya ini ya oke jadi semuanya sudah terlepas kita lihat ini saya dekatkan kamera ini sudah dilepas air load dilepas dan jamperan ini juga kita lepas jadi tujuan kabel ini sehingga kita dalam melakukan troubleshooting menjadi mudah ini kita lihat lagi dia sudah kami lepas air load nya ini kita pastikan dulu nih ini sudah jadi bagi teman-teman pemula cara troubleshooting nya seperti ini ya nah setelah ini sudah langkah-langkah nya selanjutnya kita tracking lagi kita ukur tegangan kerja lagi apa akibatnya jika dilepas dari sebelumnya dia goyang-goyang dia drop setelah dilepas bagaimana ya jadi kita mulai dari sini karena jamperan 2 kita lepas tegangan otomatis hanya ada pada ini pada sisi ini kita lihat nah ini dia sudah diam ya tegangan sekunder pada kontrol itu sudah diam ini kita lepas ya yang ini kita lepas nah disini tidak akan ada tegangan nih karena kita lepas nah ini ya ini sudah kita lepas dari trafo ke dioda punya arah untuk tegangan simetris ini kita lepas jamperan yang itu jadi tidak ada tegangan untuk mencari tahu kerusakannya dan ini ya ini kalau diukur AC nya disini ya tegangan AC dia kecil ya diukur apa ya untuk kami lakukan pengukuran saja gitu ya kita lihat ini ya ini dia sudah tidak goyang sudah stabil setelah kita lepas jamperan itu dan air load kita akan satu-satu pekerjaannya kita lihat ini sekali lagi pada optocoupler efeknya seperti ini ya ya seperti ini kita pastikan dulu sudah beberapa menit ini dia stabil gitu ya kita matikan lagi kita matikan dan ini ya penyebabnya dari situ dulu tadi ya dan ini kita lepas ini ya analisa awalnya kesini dulu ya nanti kita akan melakukan lanjutan reparasi ini ini akan kita pasang lagi seperti itu ya jamperannya akan kita pasang lagi karena tegangan yang untuk optocoupler sudah tidak berayun sudah stabil ini kita solder kita pastikan dia kuat kita pastikan dulu dia bagus oke sudah selanjutnya kita tracking tegangan lagi jamperan kita pasang air load nya terlepas air load nya kita lepas kita lihat ini kita lihat tegangannya drop atau bagaimana kita lihat tegangannya berangsur naik berangsur normal ya menuju ke 28V ini ya kita lihat dia naik ya sudah tidak drop lagi dan ini kita lihat dia perlahan-lahan stabil perlahan-lahan dia menjadi stabil kita lihat ya nanti dia akan stabil seperti ini dia tidak berayun lagi ya seperti itu dan kita lihat sekundernya ini dia perlahan-lahan menjadi 28 kita lihat nah itu ya dia menjadi 28V ini ya kalau dia melebihi itu kita matikan dulu gini ya karena kita sudah tahu penyebabnya setelah air load dipasang penyebabnya setelah air load kita pasang kita lihat ini ya kalau air load nya kita lepas 28 dia sudah dapat 28 ada selisih 1V ini ya kalau air load nya kita lepas tegangannya naik ya kita lihat ini nah dia sudah 28V jadi ini adalah referensi bagaimana cara kita mencari penyebab kerusakan jadi setelah tadi di drop kita mendapat setelah air load tegangannya sekundernya keluar dan menjadi normal kira-kira begitu ya cara-cara kita adalah mereparasi jadi teman-teman setelah sekundernya kita lihat ada perubahan ya langkah-langkah setelah kita lakukan tadi perubahan kita akan mengukur tegangan di sini nah ini setelah tadi kita kasih mati kita matikan itu saklarnya dia membuang semuanya membuang dan kita memulai dari sini lagi kita lihat tegangan ini normal tegangan yang tadinya berayun sudah normal dan di sini kita lihat ini juga sudah normal tidak berayun lagi ya kita lihat selisih tegangannya pun banyak ya dia sudah normal nah di primernya sudah normal sehingga sekunder pun normal oke jadi perkembangan dalam reparasi ini sudah kelihatan sudah kelihatan dampaknya dari lepas air load jam peran yang tadi kita lihat sehingga kita dalam melakukan pekerjaan tahapan-tahapannya jelas ya tahapan-tahapan pekerjaannya langkah-langkahnya seperti ini ini dia tidak terbuang karena air load kita lepas dan di sini dia akan terbuang karena ada air load ini akan kita hidupkan dan teman-teman akan melihat apa akibatnya setelah kita hidupkan kita matikan kita lihat semuanya listriknya kami cabut dulu kita lihat ini kita lepas air load setelah air load dilepas tegangannya keluar yang 28 volt jadi analisa selanjutnya kita akan melakukan tracking tegangan pada modul sirkuit yang lain oke terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video kami selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih